Dewan Pimpinan Wilayah Partai Amanat Nasional Provinsi Lampung menggelar tausiah kebangsaan dengan menghadirkan Ketua Dewan Kehormatan dan Pertimbangan Partai Amanat Nasional Amin Rais. Dalam pidatonya, mantan Ketua MPR RI ini menyinggung soal kasus Freeport yang tak kunjung selesai. Dirinya juga menilai pemerintah saat ini tidak akan berani memutus dan mengakhiri kontrak Freeport dengan Amerika. Kini Freeport merupakan negara di dalam negara. Tidak ada anggota DPR RI, Ketua MPR, tidak bisa masuk ke sana. Tidak bisa, tidak mungkin. Pemerintah daerah, tidak masuk itu sudah menjadi negara di dalam negara. Kemudian saya menanggung kesalahan, karena saya penceramah tahun baru, maka saya diadak masuk ke mainnya itu, open, open day. Saya pakai baju penambang, pakai topi itu, pakai jaket, pakai boot. Kemudian saya disuruh melihat on the spot pertambangan di Freeport. Acara ini juga dihadiri oleh seluruh bupati dan bupati terpilih yang diusuh oleh Partai Amanat Nasional. Ketua Umum Partai Amanat Nasional, Zulkifli Hasan mengatakan, saat ini Indonesia harus bangkit dari keterpurukan, solusinya seluruh pihak harus bersatu untuk bersama-sama membangun NKRI. Kita ingin agar teorinya itu kalau kita mau maju, stop bertengkar, kemudian kita bersatu, kemudian kerja keras. Kan sekarang sudah enak, gubernur kita muda, tapi komunikasinya bagus, pakai gubernur senior juga pengalaman, kapal dan yang juga cinta kepada lampu sahab, maksudnya bukan lagi, bupati-bupati terpilih juga luar biasa sekarang, ya, down ramp-nya semua segera saatnya. Komunikasi semua bagus. Ya, saya ada di pusat, bisa komunikasi kepada siapa saja. Ya, saya tutup janji, 10 hati juga akan mendukung, panggung-panggung, 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 agar lampu ini bisa maju dan berkembang. Itu.